Halo Mas Bukasuara, tanggapi pertanyaan Recep Gibran. Tesla nggak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pake nikel, Pak. Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar. Sedunia. Saya nggak tau ya, Pak Tom Lembong dan TVS-nya sering nggak diskusi dengan jawabres. Masa jawabresnya nggak paham? Aneh lho. Saya sangat mengapresiasi jawaban Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan dan menulis pidato bagi ayahnya, Pak Presiden. Dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Andesan Pak Mohaimin. Harus dilihat lagi ya. Yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Menggunakan baterai LFP. Sahabat bagi-bagi, teknologi baterai LFP atau lithium ferroposphate menjadi pembahasan di debat Cawapres semalam. Calon wakil Presiden 02 Gibran Raka Bumi Ngeraka, menuding tim sukses atau tim ses pasangan calon 01 Anis Baswedan Mohaimin Iskandar, tidak mendukung nikel yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Diketahui, baterai LFP tidak membutuhkan nikel dari Indonesia. Padahal, menurut Gibran, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga bisa menjadi kekuatan. Nikel yang banyak dimiliki alam Indonesia menjadi material utama pada baterai lithium-ion jenis nikel kobalt mangan. Mobil listrik dunia pun banyak menggunakan nikel untuk baterainya. Ya memang benar bahwa Tesla menggunakan nikel untuk baterai mobil listriknya. Beberapa mobil listrik Tesla masih pakai material nikel untuk baterainya. Namun, Tesla juga mulai beralih ke baterai jenis LFP. Beberapa mobil listrik Tesla sudah menggunakan baterai LFP, seperti Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Dikutip Automotive News, CEO Tesla Elon Musk mengatakan bahwa sebagian besar proyek elektrifikasi adalah baterai berbasis besi atau LFP. Bahkan dalam paper master plan bagian 3 yang dirilis Tesla, mereka akan menggunakan baterai LFP untuk truk listrik berat jarak pendek yang disebut semi-light. Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat ini mengatakan, kendaraan listrik kecil akan menggunakan baterai LFP berkapasitas 53 kWh. Tesla mengatakan pihaknya menggunakan baterai LFP pada kendaraan ukuran menengahnya, Model 3 dan Model Y. Baterai LFP memang lebih besar dan lebih berat, serta umumnya memiliki energi yang lebih sedikit dibandingkan sel berbasis nikel, sehingga memberikan jangkauan yang lebih pendek. Namun, baterai LFP cenderung menimbulkan risiko kebakaran yang lebih kecil dibandingkan baterai berbasis nikel, memiliki usia pakai lebih panjang dan diklaim harganya lebih murah. Kebutuhan ini dianggap sejalan dengan kondisi pasar mobil listrik yang masih dianggap mahal di banyak negara dunia, di mana komponen paling mahal ada pada baterai. Daya jangkau yang lebih pendek pun dianggap tidak akan menjadi masalah besar, lantaran kini makin menjamur stasiun pengisian daya kendaraan listrik di banyak negara. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar tentang pendapat kalian. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.